Saya confirm positif COVID-19. Saya dimulai dari ibu sama istri anak itu positif. Kemudian saya merawat bapak sama ibu di rumah, kemudian saya juga ikut positif. Sehingga ini menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kami. Karena kebetulan ibu juga pasien jantung usia sudah 69 dengan atrial fibrilasi, jadi ramah jantung sudah tidak teratur, jantungnya bengkak. Kemudian bapak usia sudah 80 tahun, dan bapak ibu akhirnya saya yang merawat di rumah. Karena beliau tidak kerso-opnam. Padahal saturasi oksigen sempat turun. Itu menjadi suatu perjuangan buat kami sekeluarga. Termasuk saya juga agak kurang baik, tapi Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Ini kenapa saya melakukan sesi edukasi ini, karena saya perhatikan jangan sampai hal ini terjadi pada bapak ibu semuanya. Dan disinilah peran vaksinasi itu jadi sangat-sangat penting. Dan ini sudah saya pelajari, nanti bapak ibu tinggal mendengarkan saja. Mungkin ada beberapa fakta-fakta ilmiah, mungkin yang saya share juga di sini. Tapi kalau misalnya bapak ibu tidak begitu jelas, tidak usah terlalu dimasukkan hati. Nanti yang poin paling penting adalah yang terakhir saja. Tapi yang awal-awal ini saya memberikan fakta-fakta ilmiah, apa sih yang terkait dengan vaksinasi ini. Oke. Halo Mbak Marin. Ibu Tatiana, Pak Faisal, Pak Alusio semuanya, Pak Arhamadi juga. Oke, nanti akan saya jawab. Soalnya kalau saya menjawab satu persatu kan agak susah ya. Jadi nanti, bapak ibu, nanti setelah presentasi saya, nanti akan bisa menyimpulkan sendiri. Kira-kira saya boleh vaksinasi apa enggak. Nanti bisa menyimpulkan sendiri setelah presentasi saya. Oke, so kita mulai ya. Saya share screen dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Jesus Seno. Sekarang sesi edukasi untuk pasien. Saya akan cerita sedikit, kapan sih pasien jantung itu boleh divaksinasi? Kapan? Dan kapan enggak boleh ya. Kalau kapan boleh, pasti ada kapan enggak boleh. Jadi nanti kita dari akhir ini nanti bisa, moga-moga Bapak Ibu semua punya kesimpulan. Karena kalau saya menjawab 130 ini satu-satu, ya lama ya. Tapi intinya nanti ada kesimpulan sendiri. Insya Allah sih bisa. Jadi vaksin itu apa sih? Dan mengapa harus divaksin? Kebetulan vaksin yang sudah datang di Indonesia ini adalah vaksin dari Sinovac. Dari vaksin Sinovac, yaitu ini contohnya. Dan ini yang sudah mulai dilakukan vaksinasi di tenaga medis. Saya sebenarnya sudah terdaftar. Tapi karena tersiap saya kemarin confirm positif, ya Alhamdulillah sekarang sudah negatif. Tapi jadinya enggak jadi divaksinasi. Sudah vaksinasi alami. Oke, jadi intinya, ini saya mau cerita sedikit, lapisan pertahanan tubuh kalau ada suatu kuman atau virus yang masuk ke tubuh kita. Jadi misalnya, ini kita langsung ngomong tentang pasien COVID. Misalnya ada tetangga yang kebetulan OTG, yang kebetulan orang tanpa gejala, kemudian ngobrol sama kita. Karena kita ini pas agak lengah. Pas agak lengah karena merasa, kayaknya tetangga saya ini sehat-sehat saja. Dia enggak pernah keluar rumah juga. Akhirnya kita enggak pakai masker, dan beliau enggak pakai masker juga. Karena mungkin tetangga dekat. Atau mungkin bahkan saudara. Ketika beliau ini batuk, padahal beliau ini punya, sebenarnya sudah saat itu sudah terinfeksi COVID, kemudian batuk ini mengeluarkan virus. Virus ini kemudian karena kita enggak pakai masker, kemudian masuk lewat pernafasan kita, masuk ke hidung. Nah, di sinilah ada pertahanan fisik yang pertama. Yaitu kulit sama mukosa sama silia. Jadi kulit kita ini sebenarnya adalah pertahanan terhadap serangan dari luar. Kemudian nyun sewu ada rambut-rambut di hidung. Bukan kumis ya. Tapi rambut yang di hidung. Ini juga merupakan salah satu pertahanan dari kuman. Supaya kuman itu enggak langsung masuk. Jadi ditahan dulu di luar. Kemudian dia baru masuk ke dalam kulit dalam hidung. Atau tenggorokan sini. Nah, mukosa namanya. Nah, mukosa ini juga mempertahankan supaya virusnya jangan sampai masuk. Itulah sebabnya memang tidak semua pasien langsung otomatis kena. Tidak semuanya orang yang batuk sama beliau tetangga kita yang kebetulan OTG ini. Tidak semua orang yang batuk dengan beliau pasti tertular. Kalau bisa dicegah oleh silia atau rambut-rambut di dalam, mukosa atau lapisan kulit, ya enggak bisa. Tapi beberapa lolos. Kapan kok bisa lolos? Kalau misalnya kita terlalu lama ngobrol sama beliau. Jadi, semakin lama kita ngobrol dengan pasien OTG, maka akan makin banyak virus yang menyerang kita. Itu namanya viral load. Jadi jumlah virus yang kena ke kita itu makin banyak. Itulah sebabnya kita memakai masker. Jadi meskipun beliau enggak pakai masker, ada virus yang ke kita, karena kita memakai masker, jadi yang masuk itu enggak banyak. Itulah pentingnya memakai masker. Apalagi kalau dua-duanya memakai masker. Kalau dua-duanya memakai masker, makin baik. Jadi tidak makin... Kalau dua-duanya memakai masker, makin baik. Karena virus dari beliau tidak langsung, tanda kutip, tidak langsung nyemprot ke kita. Kita juga pakai masker, jadi kita juga enggak enak. Tapi kalau masuk juga, akhirnya ada ini. Ada kulit, ada mukosa, ada silia. Juga refleks batuk kita. Misalnya kita kok enggak enak terus kita batuk, mengeluarkan virus yang saya sih sudah masuk. Itu juga salah satu pertahanan fisik. Ini cerita medis. Kalau setelah masuk juga, walaupun kita mukosanya baik, kulitnya baik. Di sini ada imunitas alami, bawaan. Tapi tidak spesifik khusus untuk COVID. Untuk semua kuman. Ini namanya ada macam-macam. Ada makrova, netrofil, basofil, dan lain-lain. Jadi semua kuman, termasuk virus COVID, kalau masuk di tentara kita itu berusaha mencegah dengan imunitas alami. Tapi tidak spesifik. Jadi tidak khas untuk si COVID ini. Nah, nanti kalau tetap tembus juga, ketika diberiaksi sama sel-sel ini, makrova, baru nanti tubuh mengeluarkan tentara khusus. Yang spesifik, yaitu limfosit B, limfosit T, antibody, khusus untuk si COVID. Jadi ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Jadi ini contoh, kalau kita pernah dapat dari seseorang OTG, tetangga atau saudara, itu masuk ke sini, melewati ini tadi mukosa, ini rambut-rambut kecil ini, rambut-rambut kecil di hidung kita, di kulit kita. Masuk melewati mukosa, masuk ke sel penyaji antigen, kemudian masuk ke tadi yang spesifik, yang spesifik, adaptif spesifik ini, limfosit T, sel B, akhirnya kita membentuk antibody. Antibody itu kayak tentara khusus untuk ini, kuman ini, atau virus COVID ini. akhirnya kalau misalnya suatu hari ada lagi, ini kan kena yang pertama nih, yang kiri, kita sudah berhasil membentuk tentara atau antibody khusus untuk si kuman ini. Nah, nanti suatu hari kalau ada kuman lagi, atau virus COVID lagi masuk ke sini, kita tentaranya udah siap untuk menghadapi virus ini. Jadi nggak perlu terlalu banyak mikir. Karena kalau di sini harus pakai mikir dulu. Kalau di sini nggak perlu mikir, karena tentaranya sudah siap. Jadi, imunitas aktif, itu kayak saya, sudah pernah kena, kemudian tubuh melakukan proses sehingga membentuk tentara sendiri. Ini adalah imunisasi aktif. Terus ada juga imunitas pasif namanya. Imunitas pasif, misalnya ibu yang kena, tapi imunitasnya dikasih ke janin. Itu bisa. Tapi kan ibu-ibu kan udah nggak bisa lagi. Atau melalui air susu ibu. Semuanya udah nggak minum air susu ibu. Jadi nggak ada imunitas pasif. Jangan sampai Bapak-Ibu kena, harus pakai imunitas aktif dulu. Kenapa? Karena respon tubuh kita itu tidak bisa diprediksi. Kalau pas kuat, kita bisa bentuk imunitas aktif. Tapi kalau pas kondisi kita lemah, kan repot. Nah, itulah makanya ada program imunisasi atau vaksinasi. jadi kuman yang dilemahkan atau dimatikan ini dimasukkan lewat suntikan. Sehingga sel-sel tubuh kita ini, terutama sel T, sel B, ini bisa membentuk tentara atau antibody ini. Apa artinya? Ini kan buatan aja yang sel kuman yang dimatikan. Nah, di sini sel B sudah membentuk ini antibody spesifik tentara yang khusus untuk si virus COVID. Jadi, ketika suatu hari kita tidak sengaja ada virus COVID yang masuk ke tubuh, kita sudah siap. Set, langsung bisa ini yang virus yang baru masuk bisa menetralisasi atau men-inaktivasi patogen. Selain ini semuanya rata-rata sebagian besar saya ambil dari presentasi Dr. Gatot, seorang alih imunologi dari Surabaya. terima kasih. Moga-moga menjadi amal jariah beliau ya. Saya tidak punya nomor telponnya jadi mau saya minta izin susah, tapi ya insya Allah beliau ikhlas. Jadi, vaksinasi yang nanti akan saya bicarakan adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan. Meningkatkan kekebalan sehingga kalau nanti terpajan atau terpapan antigen, orangnya sudah punya, kita sudah punya tentara atau antibody. Sehingga tidak terjadi penyakit. Ini sudah dipakai banyak. Misalnya penyakit polio, cacar, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar, penyakit polio, cacar, ini semua bisa hilang sekarang itu karena vaksinasi. Bukan cacar air ya, tapi cacar yang zaman dulu yang sampai belentong-belentong itu loh. Atau polio, ini sudah sangat jarang, padahal zaman dulu masih menjadi momok ya. tapi memang ada beberapa vaksin yang tidak bisa mencegah. Tapi minimal kalau bisa nyetop ketika sakit tidak sampai gejalanya parah atau kritis. Karena apa? Karena sudah siap tentaranya nih. Jadi sebelum vaksinnya merusak, kita sudah mengerahkan tentara. Jadi kalau sakit tidak sampai berat. Ini adalah tujuan dari vaksinasi. Jadi kalau vaksin polio, vaksin cacar, kita waktu kecil sudah pernah di vaksin semua kan ya. Di sini yang sampai belentong itu ya Bu, itu biasanya vaksin cacar ya, masih ingat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, vaksin COVID ini kan baru, kira-kira aman apa enggak? Jadi memang ini ceritanya, kalau vaksin yang normal itu memang butuh waktu lama. Nanti penelitian itu ada fase 1, fase 2, fase 3, kemudian sampai disetujui, bisa sampai 4-5 tahun. Tapi masalahnya COVID ini kan sedang sedang bikin berat banget gitu ya. Jadi kita enggak bisa nunggu lama-lama sampai sekian tahun. Nanti manusianya sudah kadung-kadung habis dulu Bu. Karena itu akhirnya ada percepatan. Nah, ini dalam kurang lebih 6 bulan, ini sedang on the way fase 3, sebagian udah selesai. Jadi kurang lebih 6 bulan ini udah harus diaplikasikan. Kenapa? Jadi kalau ada yang tanya, ini kan COVID-nya, imunasisnya terlalu cepat nih. Enggak, enggak apa-apa. Ini karena kalau kita nunggu terlalu lama, namanya udah terlalu berat gitu ya. Jadi, itu satu tadi ya. Pertanyaan, kenapa kok cepat dok? Karena kita memang buru cepat gitu. Nah, terus ada berapa banyak vaksin? Banyak. Vaksinnya macam-macam. Mungkin pernah dengar yang Moderna, yang Pfizer, dan lain-lain. kita ini kebetulan Indonesia memang, jadi gini, vaksin gue rebutan, Bu. Di dunia ini rebutan. Karena makin setiap negara itu ingin menyelamatkan rakyatnya. Jadi, ibaratnya kita harus cepat nih, bikin kontrak. Vaksin-vaksin yang Pfizer, jadi yang paling bagus, memang harus diakui, yang baru-baru itu bagus. Seperti Pfizer, Moderna itu bagus. karena dia memakai RNA. Artinya, tidak perlu virus. Dia cuma bagian dari virus aja ini. Yang sebenarnya bukan bagian dari virus, malah itu yang mirip kayak virus gitu. Yang kemudian merangsang supaya timbul antibody. Masalahnya, kita harus kenyataan bahwa Pfizer, Moderna itu banyak di pegang oleh negara-negara yang kaya gitu ya, Amerika dan lain-lain. Jadi, saya rasa pemerintah yaudah, apa adanya gitu ya. Sekarang yang bisa ngasih kita banyak siapa? Si Sinovac. Dengan perjanjian bahkan mereka bisa transfer teknologi. Nah, Sinovac ini memakai virus yang inactivated. Artinya, virus tapi sudah dilemahkan. Keuntungannya apa? Memang dia secara teori tidak se-efektif seperti Pfizer dan lain-lain. Tapi, ini vaksin yang sangat kita kenal. Karena apa? Mirip sama vaksin-vaksin yang lama, bu. Vaksin polio, vaksin cacar, itu semua adalah teknologi lama, yaitu yang virus inactivated. Dan selama ini terbukti aman. Sisi positifnya adalah dia sudah pernah teknologi yang sudah sering kita pakai dan terbukti aman. Jadi, malah kita sebenarnya di sisi keamanan malah lebih aman. Singapura itu kan pesennya Pfizer. Tapi beberapa warga se-Mengapur inginnya Sinovac. Kenapa? Karena merasa Sinovac ini mirip teknologi lama yang relatif terbukti aman. Sementara Pfizer dan Moderna ini virus vaksin-vaksin yang teknologi baru. Teknologi baru tapi dalam waktu 6 bulan sudah diterapkan ke kita. Itu yang beberapa orang malah jadi agak ragu. Tapi sebenarnya juga aman menurut penelitian. Tapi maksud saya banyak beberapa alon di wah itu virusnya dari Cina. Masa sih bagus kalah dong sama virus yang vaksin dari Barat dari Amerika. Nah, enggak apa-apa. Ini yang penting kita dapat dulu. Jangan enggak usah pilih-pilih. Nah, intinya hampir sama tadi ini ada virus hidup tapi yang dilemahkan. kemudian masuk ini kemudian merangsang antigen dan membuat suatu respon imun. Bisa virus hidup yang dilemahkan atau virus yang dimatikan salah satu ini. Jadi selama ini belum pernah ada orang yang divaksin cacar dan kena cacar. Itu enggak ada. Jadi Bapak-Ibu selama ini dengan virus yang dimatikan atau dilemahkan ini tidak pernah ada orang divaksin cacar kemudian kena cacar. itu enggak ada. Begitu juga dengan vaksin polio. Jadi sebenarnya vaksin ini karena teknologinya sudah lama dan aman. Terbukti aman. Nah, tapi memang vaksin ini ketika kita suntikan tidak langsung membentuk antibody. Dia butuh waktu. Berapa lama? Bisa sampai 14 hari, bisa sampai 1 bulan. Setelah suntikan yang kedua. Ingat, kedua. Jadi ketika suntikan yang pertama, antibody kita itu masih rendah. Masih antirendah. Jadi butuh suntikan lagi. Suntikan yang kedua ini dijadwalkan 14 hari, 2 minggu. Nanti setelah ini baru keluar antibody-nya. Responnya mencapai puncak beberapa ahli bilang 14 hari setelah suntikan kedua sampai 1 bulan. artinya ketika disuntik pun kita tetap harus 3M nanti ya. Jadi intinya ini sudah dilakukan puluhan tahun dan tidak akan menyebabkan infeksi serius yaitu metode Sinovac ini inactivated vaccine. Jadi ini sudah beberapa tahun dan tidak apa-apa. Termasuk vaksin influenza. Nanti tak tunjukkan bahwa vaksin influenza ini sering dipakai pada pasien jantung. Jadi sebenarnya teknologinya mirip dengan vaksin-vaksin yang sudah sering kita pakai. Jadi sebenarnya kalau untuk Sinovac tidak perlu khawatir. Nah ini vaksin Sinovac ini sudah fase klinis 1 dan 2 aman. Nah kemudian kalau 1 dan 2 fase 1 dan 2 itu adalah fase untuk mencari vaksin ini aman apa enggak sih. Itu adalah fase 1 dan 2 dan ternyata aman. kalau fase 3 yang di Bandung itu sebenarnya untuk melihat vaksin ini kira-kira bermanfaat apa enggak sih. Efektif apa enggak. Kalau amanya fase 1 dan fase 2. Kalau fase 3 untuk melihat kira-kira dia efektif apa enggak. Itu fase 3. Kemudian bagaimana dengan efek simpang. Kalau ini bukan efek samping tapi efek simpang. Jadi efek simpangnya memang kayak anak kita kalau di imunisasi itu ada yang agak demam, ada yang nyeri otot, ada rada bengkak, datel, dan lain-lain. Itu biasa. Kayak anak kita, cucu kita yang disuntik di sini itu. Itu beberapa ada mengalami efek simpang karena imunisasi. Tapi tidak ada efek yang serius. Jadi kalau sampai yang macam-macam itu overall rata-rata itu hoak. Jadi Bapak-Ibu tidak usah takut. Ini fase klinis fase 3 individu sehat dengan usia 18-59 tahun. Kalau yang di Brazil ini sampai usia di atas 60 tahun. Jadi memang yang di Brazil ini agak lebih berani daripada yang di Bandung. Di Cile ini juga. Ini memang fase 3-nya belum full. Laporannya belum bisa full. Tapi intinya cukup efektif dan efek simpangnya sedikit. Jadi kita lihat dari ini kan yang di Bandung dibagi dua. 810 dapat vaksin yang 810 etok-etok vaksin namanya placebo. ternyata lihat yang dapat vaksin yang kena infeksi COVID ada 7. Sementara yang etok-etok berarti bukan dapat vaksin itu 18. Artinya efekasi dari suntik vaksin ini bisa mengurangi resiko seperti ini Bu. Artinya 65,3%. Artinya pada vaksin yang disuntik vaksin bisa mencegah terhadap infeksi 65,3%. Memang tidak 100%. Tapi paling tidak daripada tidak disuntik. Yang tidak divaksin 18,3%. Tapi yang divaksin hanya 7. Artinya kan hampir separoh lebih. Berarti kan lumayan. Resikonya berkurang. Ini adalah vaksin-vaksin lain yang banyak. Yang lagi RNA Moderna kita yang Sinovac inactivated virus. Dan ini kayak virus polio, virus sacar, virus influenza, yang nanti penelitiannya saya tuduhkan. Jadi relatif aman. Beberapa ahli bilang tidak semaju seperti ini. Betul. Tapi lebih aman. Itu satu. Dan juga kenapa kok pemerintah kita mengambil ini ya. Kita lihat. Yang virus Sinovac ini harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Sementara kalau virus Moderna minus 20. Kalau virus Pfizer sampai minus 70. bayangkan kalau kita harus bawa kolkas yang gede-gede sampai ke gunung-gunung. Kalau kita memakai virus Pfizer ini. Karena dia harus minus 70. Kan repot. Sementara kalau Sinovac ini pakai kota es, dikasih es batu banyak, sudah bisa mencapai. Baru dibawa sampai ke atas gunung batu radian selamat, desos, yang pucuk-pucuk. itu aman. Itulah kenapa pemerintah Indonesia memilih Sinovac. Itu salah satu sebabnya. Nah, efikasi Sinovac tadi saya tunjukkan 65,3 persen. Cukup baik. Nah, makanya orang yang tidak divaksinasi Sinovac itu beresiko terinfeksi tiga kali lebih tinggi daripada orang yang tidak divaksinasi. Maaf, daripada orang yang divaksinasi. Jadi, beliau yang tidak divaksinasi resikonya tiga kali lebih tinggi daripada orang yang divaksinasi, terinfeksi. Jadi, kalau memang nanti ada terbuka kesempatan vaksinasi, vaksinasi saja. Dan, ini aman termasuk untuk pasien jantung. Ini di Amerika. Heart failure society dari Amerika itu menganjurkan pasien untuk vaksinasi. Tidak usah takut. Ini di UK, di Inggris. Ini ada soal jawab tentang vaksinasi. Dan kita lihat ini. Bahkan, kalau menurut ini di Inggris itu, prioritasnya adalah mereka yang beresiko kalau kena COVID lebih berat itu harus didahurukan. Itu kalau di Inggris ini, lihat nih. Pilihan prioritas pertama adalah older people yang tinggal di rumah perawatan. Kemudian baru frontline health and social care workers. Usia 80 ini prioritas kedua. Bagi kalau di Inggris, makin tua, makin sepuh, itu harus divaksinasi lebih dulu. Karena kalau, maaf, populasi yang dengan usia sepuh ini kena COVID, maka akan beresiko lebih besar. Itu kalau di Inggris. Usia 75 tahun, beberapa yang sakit jantung, orang-orang yang beresiko tinggi, itu malah prioritas yang lebih tinggi daripada yang usia di bawah 60 tahun. Lihat, usia 60 tahun itu prioritas ke-8, 55. Terus usia 16 sampai 64 tahun dengan kondisi medis yang memiliki resiko tinggi jadi berat kalau kena COVID. Misalnya ini, pasien dengan jantung, diabetes, penyakit paru, ginjal, liver, malah disuntik duluan daripada yang sehat. Itu kalau di Inggris. Kenapa? Karena mungkin nanti saya nggak tahu, tapi saya dengar-dengar memang karena pemerintah Indonesia sangat konser, jangan sampai nanti ada apa-apa dan disalahkan. Nanti tak ceritain. Jadi kalau di Inggris itu malah yang beresiko. Jadi semakin seseorang itu beresiko kalau kena COVID itu jadi berat, dia harus diahulukan untuk vaksinasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang ada sakit jantung itu kalau tinggal di Inggris akan dapat vaksin duluan. Lihat, heart and circulatory conditions yang diprioritaskan untuk dapat vaksin. Ini di Inggris. Yaitu pasien dengan AF, pasien dengan coroner, pasien dengan kongenital heart disease, ada demensia, diabetes, heart failure, ada pembekuan darah, dan lain-lain, ada stroke. Itu didahulukan kalau di Inggris. Kenapa? karena mereka berpikir pasien-pasien yang ada sakit ini harus didahulukan supaya maaf kalau misalnya nanti kena virus COVID, tidak jadi berat. Sementara yang usianya masih 40 tahun, sehat, kuat, maaf kalau kena COVID akan relatif lebih tahan daripada beliau-beliau Bapak Ibu yang sakit jantung. Itu kalau di Inggris. Tapi memang masalahnya adalah penelitian dengan virus vaksin Sinovac ini kita lihat tadi terbatas hanya sampai usia berapa? 60 tahun. Lihat ini. Lihat. Pada vaksin Sinovac ini 18 sampai 59 tahun. Usia sehat. Jadi harus diakui bahwa kalau yang vaksin Sinovac ini enggak. Belum pernah dilibatkan fase 3 yang keluar bahwa ini oke untuk pasien jantung. Itu belum ada penelitiannya. Jadi mungkin di sini pemerintah mengambil langkah aman. Waksin Sinovac di Jokgo di Jokgo di Jokgo tapi beda dengan masing-masing pemerintah punya pemikiran masing-masing. Saya tidak bukan dalam posisi mengkritisi. Tapi intinya apa yang saya sampaikan di sini adalah ini pasien-pasien yang dengan sakit jantung yang serius ini di luar dianjurkan untuk segera divaksinasi supaya kalau maaf tanda kutip kena enggak jadi berat. Jadi Bapak-Ibu yang di sini enggak usah takut. Itu yang mau saya sampaikan. Saya bukan mengkritisi pemerintah tapi intinya ini adalah supaya Bapak-Ibu yang sakit jantung ini enggak takut. Jadi ini banyak sekali penelitian maaf pakai bahasa Inggris tapi intinya adalah pada tahun 2018 ini sebelum COVID-19 vaksinasi di pasien dengan heart failure heart failure itu gagal jantung yang ada gangguan pompa jantung itu akan memperbagi outcome. Jadi enggak usah takut. Ini penelitiannya banyak. Di guideline-guidline atau pedoman-pedoman terapi dari Amerika Eropa ini semua influenza vaksinasi influenza dianjurkan pada pasien dengan gagal jantung dengan pasien jantung. Jadi dan vaksin ini mirip sama vaksin Sinovac yaitu virus yang tidak aktif. Jadi sebenarnya insya Allah kalau Sinovac ini sangat aman. Malah yang punya Pfizer kan teknologinya baru. Itu yang harus lebih hati-hati. Kenapa kok kalau pasien sakit jantung harus sangat dihati? Kenapa? Karena kalau ada namanya ini istilah bahasa Inggris namanya inflamasi kalau ada peradangan itu akan menyebabkan gangguan ini aritmia meokardial unjuri macam-macam akhirnya jadi sesak. Nah peradangan karena termasuk karena COVID ini bisa di-stop dengan vaksinasi di-stop spread supaya jangan sampai seperti itu. Jadi intinya ini juga beberapa penelitian nanti teman-teman yang mungkin medis yang ikut ini bisa baca sendiri bahwa efek influenza vaksin pada mortality dan cardiovascular outcomes ini bagus. Dia bisa mengurangi mortalitas. Ini pasien yang divaksin dengan yang divaksin lebih bagus yang divaksin. Ini untuk vaksin influenza bukan vaksin COVID. Vaksin COVID masalahnya belum ada penelitiannya. Itu kan butuh waktu pandang. Ini bahkan ini nanti bisa yang medis-medis bisa lihat ya teman-teman mungkin tidak ada dokter umum atau perawat yang ikut pada pasien yang dilakukan PCI percutaneous coronary intervention atau pemasangan ring itu ternyata ketika divaksinasi maaf tingkat ada apa-apa atau kematian dan lain-lain lebih rendah yang divaksinasi. bahkan setelah dua tahun habisi vaksinasi dilihat ternyata hasilnya tetap bagus. Jadi artinya vaksin influenza ini bukan vaksin COVID pada pasien yang habis serangan jantung mau dipasang ring itu tetap bagus ke depan jadi aman. Sekali lagi vaksinasi influenza terbukti efektif. secara umum sebenarnya kita ahli jantung ini sudah biasa dengan pasien jantung yang di vaksinasi influenza tapi memang bukan vaksin COVID karena penelitiannya belum cukup pertanyaannya siapa sih pasien jantung yang boleh divaksin ini adalah rekomendasi dari PRK perhimpunan kardiologi spesialis kardiofasuler Indonesia jadi intinya yang betul-betul tidak boleh divaksin adalah pasien yang hypersensitif pokoknya ada pernah riwayat divaksin apapun terus alergi itu harus hati-hati atau pasien yang punya gangguan imun jadi beliau harus minum obat-obat kayak dexamitason methylprednisolon nah itu ada gangguan imun nah ini harus hati-hati itu kontraindikasi betul-betul tidak boleh nah terus berhati-hati kapan ini berhati-hati bukannya tidak boleh tapi berhati-hati yaitu pasien dengan trombositopeni atau ada kelainan darah imun kompromis ada ini pokoknya penyakit-penyakit yang atau riwayat asma dan reaksi hebat terhadap vaksin itu juga tidak boleh jadi pernah divaksin atau asma yang tidak terkontrol sesek terus itu tidak boleh atau subyek dengan penyakit kronis yang serius yaitu kalau penyakit jantung tapi masih serius serius artinya masih ada gejala hipertensi yang tidak terkontrol tensinya tinggi terus diabetes gulanya tinggi terus liver ginjal yang serius ya itu tidak boleh harus hati-hati atau pasien dengan kondisi akut atau serangan akut dari penyakit kronis maka vaksinasi ingat sebaiknya jadi semua kalau yang nomor ini tidak boleh sama sekali tapi kalau yang ini harus hati-hati kenapa karena kita melihat tadi saya lihat ada penelitian pasien habis serangan jantung belum dipasang ring itu divaksin yang ternyata bagus karena ketika setelah beliau keluar dari rumah sakit tidak gampang kena infeksi akhirnya tidak mudah tadi ada serangan jantung dan macam-macam masalahnya adalah vaksin Sinovac ini belum ada penelitiannya usia 60 tahun ke atas atau pada pasien jantung masalahnya di situ tapi insya Allah kalau menurut saya sih aman nah akhirnya ya perhimpunan kardiologi itu memberikan rambu-rambu jadi oke lah walaupun memang belum ada penelitiannya pada pasien dengan jantung tapi kita yakin bahwa ini cukup aman tapi ingat tidak boleh pada nah ini yaitu pasien jantung yang masih bergejala atau simptomatik jadi kalau bapak ibu masih sering sesek masih sering sakit dada ya maka terutama dalam tiga bulan terakhir itu sebaiknya vaksin covid ditunda dulu gitu sampai nanti ada data ada penelitian ini kebetulan dilakukan di luar negeri ya untuk pasien-pasien yang dengan sakit jantung jadi kita padahal sebenarnya kita sih yakin juga sih sebenarnya kalau misalnya sebulan gimana dok saya sebulan yang lalu serangan jantung sekarang udah pakai opet udah stabil gimana boleh apa enggak itu nanti tergantung dokter masing-masing tapi perhimpunan secara umum harus tiga bulan stabil tapi sebenarnya pernah ada penelitian ya ingat ya tadi ya baru serangan jantung divaksin gak apa-apa ternyata tapi ingat vaksinnya sudah vaksin lama nah ini vaksin baru makanya kita berhati-hati dalam tiga bulan nah gejala simptom yang tidak stabil dalam tiga bulan ini apa yaitu kalau ada sesak nafas nyeri dada ampak mudah capek gak bisa jalan jauh kakinya bengkak bergebar-gepar penurunan kesan tapi ini semua terkait terutama dengan gagal jantung atau koroner terutama gagal jantung atau koroner loh dok bagaimana kalau saya yang dengan gangguan irama jantung kalau gangguan irama jantung saja misalnya atrial fibrilasi asal tidak ada gagal jantung tidak ada apa namanya koroner dan kadang-kadang berdebar mungkin hanya menurut saya sih obatnya mungkin disesuaikan lebih lanjut sehingga heart rate-nya atau denyutnya lebih stabil begitu nanti sudah tidak ada keluhan denyut stabil ya berarti tidak apa-apa tapi lihat ini penyakit gagal jantung kronik stabil atau tanpa kejar dalam tiga bulan layak untuk diberikan vaksinasi ini sementara rekomendasi PRG demikian karena memang kita kepingin sangat hati-hati terus yang berikutnya adalah hipertensi atau penyakit darah tinggi jadi misalnya Mas Susana ikut apa enggak ya Mas Susana yang dengan gangguan katup jantung tapi kan enggak pernah sesak dalam tiga bulan ini enggak pernah ada keluhan boleh enggak walaupun gangguan katup jantungnya berat boleh banyak pasien misalnya papit dengan gangguan jantung irama jantung enggak ada keluhan boleh banyak pokoknya kalau sudah stabil boleh aja enggak apa-apa nah gimana dengan penyakit dipertensi kalau terkontrol kurang dari 140 per 90 layak untuk diberikan vaksinasi jadi kalau nanti datang waktunya untuk vaksinasi usahakan tensinya terkontrol minum obat dengan baik supaya waktu vaksinasi tensinya bagus lah dong nanti kalau saya mau disuntik itu deg-degan tensinya naik gimana ya nanti minta detensi ulang detensi ulang sampai tiga kali nanti minta detensi dua tiga kali nanti dicari yang ketiga atau kedua supaya tensinya lebih stabil dan pasien yang sudah dilakukan prosedur pasang ring atau bypass tanpa gejala dalam tiga bulan layak untuk divaksinasi jadi enggak usah takut ini adalah sementara rekomendasi dari PRG walaupun sebenarnya kalau menurut kita asumsi kayak vaksin influenza yang sudah lama bahkan enggak ada seperti ini enggak ada harus tiga bulan enggak ada cuma masalahnya adalah vaksin Sinovac ini kan masih baru jadi kita bersikap lebih hati-hati jadi memakai jangka waktu tiga bulan jadi untuk Bapak Ibu yang merasa cukup aman stabil insya Allah enggak apa-apa divaksinasi tapi kalau ragu Bapak Ibu bisa konsultasi dengan dokter jantung yang biasa Bapak Ibu temui kalau misalnya biasa kontrol di DKT atau harapan Ibu Perbalingga atau Purwokerto atau misalnya di Trogeljo bisa nanti konsultasi dengan saya kalau misalnya ketemu dokter yang lain enggak apa-apa yang penting pas kontrol terakhir sambil tanya dok saya boleh di immunisasi enggak iseng-iseng beradiah tanya insya Allah nanti dokternya pasti kesel jawab Bapak Ibu enggak usah takut enggak apa-apa oke jadi yang benar-benar siapa pasien jantung yang benar-benar tidak boleh divaksinasi ini opini saya pribadi tapi tadi juga ada dari dari perhimpunan ya bahwa intinya pasien gar sekal jantung yang pomanya kurang baik atau yang pernah sesak yang dalam kondisi kambuh atau baru dapat sesak enggak boleh divaksinasi tapi kalau sudah lama kena saya kena satu tahun yang lalu sekarang sudah stabil sudah enak enggak masalah vaksinasi saja atau pasien jantung koroner yang dalam kombinasi sering kambuh atau mengalami serangan jantung yang baru itu juga enggak boleh betul-betul enggak boleh tapi kalau sudah lama di bypass atau enggak di bypass dipasang ring apa enggak dipasang ring asal stabil enggak sesek enggak nyeri menurut saya sekali lagi opini pribadi itu boleh tadi perpimpinan menunjukkan tiga bulan itu lebih baik saya kira nanti Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri kira-kira saya boleh enggak dia vaksinasi intinya kalau sekarang keluhannya enggak berat sakit jantungnya sudah agak lama sudah enggak pernah kambuh enggak pernah nyeri relatif stabil enggak pernah sesek vaksinasi saja nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan vaksinasi maka silahkan vaksinasi enggak usah takut oke saya kira demikian mungkin ada pertanyaan saya beri untuk tiga pertanyaan mungkin Mbak Eva saya yang pilih pertanyaannya gitu dok boleh Mbak waduh nanti saya lihat saya lihat nanti saya bebannya berat dok beban kamu terlalu berat ya iya enggak enak nanti kalau enggak dipilih oke saya ambil dari atas ya jadi Pak Jack tanya 59 tahun boleh divaksinasi enggak boleh kalau menurut saya ini boleh boleh divaksinasi tadi saya sudah matur bahwa kalau di luar negeri makin sepoh makin lebih bagus divaksinasi supaya apa supaya lebih aman nanti kalau misalnya kena tetangga yang nyemprot nyemprot dan kebutuhan kita enggak pakai masker lebih aman itu ya jadi enggak usah takut ring 1 asal stabil boleh divaksinasi Pak Sulhan Pak Joko Susilo boleh divaksinasi umur 49 tahun WPW boleh nah jantung lemah jantung lemah definisinya apa intinya asal enggak ada keluhan dalam 3 bulan boleh saya lihat lagi yang di bawah ada pertanyaan lagi ring 2 dokter pasien ring 2 boleh divaksin boleh asal tidak ada keluhan dalam 3 bulan kalau menurut terimpunan tapi lihat dulu ada penelitian yang bahkan pasien habis serangan jantung dilakukan vaksinasi dan aman karena memang prinsipnya saya setuju bahwa makin seseorang ini beresiko kalau kena COVID dan jadi berat yaitu pasien-pasien dengan usia lanjut gagal jantung ya sebenarnya divaksinasi lebih baik usia 70 tahun AF bisa enggak divaksinasi Pak Pit boleh Pak itu kalau menurut saya pribadi menurut saya pribadi tapi memang harus diakui Pak Pit penelitiannya belum sampai ke sana gitu cuma kalau melihat apa namanya kalau melihat apa namanya vaksin ini mirip kayak vaksin yang lama yang zaman tahun-tahun belakangan yang dulu insya Allah aman Pak Imam Stefur juga aman enggak apa-apa Pak Rahmadi ya kalau stabil Pak walaupun ada banyak penyumbatan asal Bapak stabil enggak pernah nyeri dada enggak pernah sesak yang banget Bapak boleh divaksin enggak apa-apa itu menurut saya halo Pak Alusio selamat sore Pak Saizal juga selamat sore Assalamualaikum 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 oke oke sebentar saya teruskan ada lagi yang halo Pak Chris dari Palopo waduh jauh-jauh ya dua ring dari Jakarta Pak Grazio boleh divaksin itu menurut saya selama tidak ada keluhan boleh divaksin oke oke ya kuman yang dilemahkan atau dilemahkan adalah betul itu adalah virus yang dilemahkan ya untuk vaksinasi dan ini terbukti aman jadi enggak usah takut ya berapa lama tentara hasil vaksinasi ini bertahan di tubuh kita jadi antibody kita itu akan timbul tadi 14 hari sampai 1 bulan jadi selama 14 hari setelah Bapak Ibu divaksin ya Bapak Ibu harus tetap jaga 3M 5M enggak boleh oh habisi vaksin aku enggak usah pakai masker enggak boleh nanti kena lagi ya karena tentaranya belum terbentuk tuh ya dia terbentuk kurang lebih 14 hari sampai 1 bulan nah bertahan ada penelitian yang 3 bulan ada yang sampai 6 bulan ada yang sampai 8 bulan jadi nanti ada beberapa mungkin akan butuh booster booster itu divaksin lagi supaya tubuh membentuk tentara lagi Pak Imran bertanya isin bertanya pasien tachycardi dengan heart rate 120 gejala klinis resting tremor oke memang ini dunyunya cepat ya agak kurang bagus mungkin perlu kalau sampai 120 ini agak terlalu cepat mungkin sebaiknya konsultasi dengan dokter dulu kalau sudah pernah covid ini Ibu Hamimah tanya tidak perlu divaksin sampai kapan nah ini masih dalam penelitian Bu tapi intinya memang sekarang ini kita saya sama Ibu yang sudah pernah covid ini tidak jadi prioritas kenapa? supaya vaksinnya jumlahnya terbatas jadi bisa dipakai orang lain yang lebih membutuhkan asumsinya kita yang sudah pernah covid punya antibody sampai 6 bulan jadi ya kita terpaksa ngalah apakah boleh divaksin IGG-nya masih reaktif kalau IGG masih reaktif artinya diasumsikan sudah pernah kena covid jadi ini memang belum ada acuannya kalau menurut saya kalau IGG-nya positif berarti ya sudah pernah covid boleh vaksin enggak? boleh aja sih sebenarnya cuma sebenarnya jatah vaksinnya bisa dipakai ke orang lain yang belum pernah kena karena Ibu kan berarti sudah punya antibody jadi intinya gitu ada dokter setelah divaksin sehari kemudian meninggal karena serangan jantung itu tidak ada hubungannya sama vaksinnya itu insya Allah saya yakin beliau tidak ada meninggal bukan karena vaksinnya tapi karena penyakit yang lain karena penyakit jantungnya bukan dari vaksinnya aritmia boleh enggak apa-apa rinitis enggak masalah seperti gejala sebu bariah pernah dipasang ring harus operasi bedah atas saran dokter nah ini bu bariah ibu memang harus hati-hati kalau ibu nanti kalau bu bariah kalau mau vaksin nanti saya akan nilai dulu kira-kira ibu boleh divaksin apa enggak nanti kalau pas kontrol di DKT nanti saya evaluasi dulu tapi sementara ini yang divaksin masih tenaga kesehatan bu tapi intinya ini cuma sebagai supaya bapak ibu yang nanti punya pandangan ternyata vaksin itu aman aritmia bradycardi aman insyaallah enggak apa-apa hipertensi penasaran jantung enggak apa-apa fungsi ginjal menurun tergantung fungsi ginjalnya menyonsewu sampai gagal ginjal memang kalau dari papdi itu kalau sudah gagal ginjal enggak pulih kalau gangguan ginjal tergantung gagal ginjalnya boleh divaksin pak patricius enggak apa-apa kalau pak patricius menurut saya boleh divaksin asal selama ini tidak ada masalah nanti di bawah 70 enggak apa-apa DM hipertensi DM hipertensi mbak lia mbak lia perawat ah kamu jadi intinya DM hipertensi enggak boleh divaksin pada saat sekarang itu karena masalahnya belum ada penelitian penelitiannya belum sampai ke sana tapi kalau toh nyonsewu ini pendapat saya pribadi kalau saya punya pasien dengan diabetes hipertensi gulanya terkontrol memang dari papdi persatuan ahli penyakit dalam itu HbA1c harus kurang dari 7,5 bu jadi nanti HbA1c bagi yang punya diabetes diusahakan cukup bagus kurang dari 7,5 tapi misalnya dok gimana kalau HbA1c 8 tapi gula saya pas seminggu ini selalu dibawah 200 boleh apa enggak nah ini masih perdebatan kalau saya sendiri boleh ini opini pribadi ya boleh karena kalau enggak divaksin malah resikonya lebih berat menurut saya beliau nanti bisa mudah kalau pas kena ketetangga yang enggak benar tadi malah bisa resikonya lebih tinggi jadi vaksinasi kita harus mempertinggikan antara manfaat sama resiko nah kita harus harus memikirkan manfaatnya ke masa depan karena kita lihat kalau udah kena covid itu kadang-kadang enggak bisa diprediksi ya itu lebih berat beta blocker ARP boleh bu boleh diring dua boleh ya semuanya saya kira udah pernah Bu Sri Wah ini moga-moga sehat semuanya ya Bu Sri Gede Artin juga sehat Mbak Siva terima kasih udah hadir banyak banget serangan April 20 umur 49 terapi minum obat suka nyeri nah kalau suka nyeri Pak Bernardilos Irawan ini ini harus konsultasi dengan dokter dulu ya harus hati-hati kalau dengan ini harus konsultasi dengan kalau masih suka nyeri ya jadi intinya Bapak Ibu semuanya sekali lagi saya sampaikan bahwa vaksin Sinovac ini aman kalau walaupun memang belum penelitian ke pasien jantung tapi model vaksin Sinovac ini sudah pernah dipakai untuk vaksin polio vaksin cacar vaksin influenza yang tadi diteliti di luar itu jadi mirip platform atau bentukannya mirip sama vaksin-vaksin yang lama jadi malah sebenarnya lebih aman daripada vaksin-vaksin yang baru kayak Pfizer sama Moderna ini malah yang baru yang sebenarnya belum banyak kita kenal ya jadi insya Allah aman ini memang tergantung nanti saya kira nanti dari perhimpunan baik penyakit dalam maupun PRK nanti akan berkembang apa namanya rekomendasinya berkembang sekarang memang menjudge oh 3 bulan harus stabil dulu tapi nanti kalau feeling saya insya Allah dalam kedepan ketika penelitian yang lain sudah muncul dan ternyata orang Brazil yang usianya sekian disuntik vaksin gak apa-apa insya Allah nanti akan batas umurnya akan meningkat oke saya kira demikian terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir di seminar kita hari ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat jaga 3M oh 5M Bu memakai masker terus mencuci tangan menjaga jarak terus yang 2M apa yang 2M adalah menjauhi kerumunan dan yang satunya lagi apa yang satunya lagi adalah mengurangi mobilisasi jadi gak usah rekreasi dulu di rumah dulu rekreasi di rumah aja obat-obat jantung tetap harus diminum terus ini sambil tambahan dok gimana kalau misalnya saya kena gejala kalau Bapak Ibu yang ada sakit jantung dan ada gejala nyon sewu covid itu sebaiknya menemui dokter itu menurut saya harus ketemu dokter dicek saturasi difotoronsen kalau perlu intinya jangan isolasi mandiri langsung tapi sebaiknya tetap ketemu dokter dulu kalau gak bisa ketemu dokter spesialis ketemu dokter umum dok saya ini sakit jantung saya ada gejala enaknya saya swab apa enggak nah nanti kalau menurut saya sebaiknya swab cuma kan misalnya rumahnya jauh nih di desa terus fasilitas terbatas saya ada gejala cuma greges-greges dok gimana harus swab enggak itu nanti hubungannya sama fasilitas kesehatan setempat bisa apa enggak dan lain-lain tapi sebaiknya sih swab ya saya kira demikian mungkin ada satu yang mau komentar Pak Su Suprayono monggo Pak saya beri kesempatan untuk ngendikan sebentar Mbak ini Pak Suprayono bisa dianu enggak di speakernya dinyalain bisa enggak Mbak Eva bisa bisa dok yang raise hand ini Pak Suprayono ya terima kasih dok ya gimana Pak ada pertanyaan Pak ini teman-teman semua ya Pak sakit jantung menurut apa nanya dari pemerintah itu kan umurnya udah 76 tahun jadi dulu sudah pernah dokter Mas Sangring dua ya ya Pak saya minta pertimbangan bisa di vaksin apa enggak nanti kalau pas baru praktek di DKT nanti kami menghadap bisa oh iya Pak jadi ini saya jawab sekarang aja Pak jadi intinya kalau Pak Suprayono sudah pernah saya pasang ring dan saat ini tidak pernah ada keluhan maka boleh divaksin ya boleh divaksin walaupun usia 76 tahun ya malah ingat tadi saya sudah sampaikan kalau di luar semakin sepuh semakin harus divaksin gitu kenapa karena yang sepuh ini kalau saya tidak sengaja ketemu sama tetangga yang nyemprot-nyemprot tadi kemudian tertular itu resikonya lebih tinggi jadi memang harus divaksin lebih dini cuma memang ini pemerintah masih hati-hati ya tapi enggak apa-apa nanti dilihat aja ini tenaga kesehatan yang sudah divaksin ini ada masalah apa enggak sebagian teman-teman saya yang pernah saya pasang ring juga fungsi pompanya sudah agak turun ini juga divaksin karena cukup stabil ada beberapa teman sejawat yang tetap divaksin walaupun sudah pernah dipasang ring fungsi pompanya turun itu semuanya divaksin insya Allah saya yakin juga baik oke ingatan Pak Supraeno oke terima kasih Bapak Ibu semua saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya sehat semuanya moga-moga semuanya kita sehat dan bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain kali yang lebih baik Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat Ibu Bapak oke Mbak Eva matenungan sangat ya Mbak Eva sama-sama dok terima kasih saya juga belajar ya oke dadah Michael ya selamat menikmati